Baru Undang Alsat Ahmad, Denny Sumargo takut podcastnya kembali dituding bawah sial. Denny Sumargo ikut menanggapi kabar mengejutkan tentang isu Alsat Ahmad menghamili mantan pacarnya, Nisa Ashifah. Den Su, sapaan akrab sang artis, takut podcastnya kembali dituding pembawa sial. Kebetulan, skandal hubungan Alsat Ahmad mencuat tak lama setelah sepupu Raffi Ahmad itu diundang ke podcast Denny Sumargo. Podcast yang membahas hubungan Alsat dengan Tiara Andini tersebut ditayangkan pada tanggal 14 Maret tahun 2023 lalu. Oleh karena itu, sejumlah warganet mulai mengaitkan kasus Alsat Ahmad dengan penampilannya di podcast Denny Sumargo yang sebelumnya ramai dituding pembawa sial. Sebagai tanggapan, suami Olivia Alan itu meminta warganet untuk tidak berlebihan. Apalagi belum ada kejelasan apakah benar Alsat Ahmad menghamili Nisa Ashifah. Jangan gitu, nanti podcast gue jadi ramai lagi. Orang tuh, nunggu, klarifikasi, kan belum tentu benar kabarnya. Jangan ramai-ramai dulu, kata Denny Sumargo dikutip dari unggahan story, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2023. Denny Sumargo lebih lanjut menjelaskan tujuannya membuat podcast agar bisa digunakan untuk mencurahkan keresahan mereka. Gue bikin podcast itu sebenarnya ilham dari Tuhan aja. Jadi, gue bikin itu ya buat orang supaya bisa cerita-cerita keresahannya dia. Cuma memang sih, agak-agak seram ngobrolnya, tutur aktor sekaligus mantan pebasket ini. Tudingan bahwa podcast Denny Sumargo pembawa sial bermula dari sejumlah bintang tamu yang membawa kabar duka setelah tampil di sana. Mulai dari mendiang Vanessa Angel, Laura Ana dan Mbak Yu. Terima kasih.